Ini adalah Xiaomi 11T, smartphone yang memiliki performa tangguh sekaligus penerus dari Xiaomi 10T. Bagi kalian yang penasaran dengan ponsel tersebut, pada kesempatan kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Xiaomi 11T di Indonesia pada bulan September tahun 2023. Pada bagian depan, Xiaomi 11T menggunakan layar yang luas serta memiliki akurasi warna yang sangat baik. Untuk spesifikasi layar, ponsel ini menggunakan layar berpanel AMOLED HDR10+, dengan refresh rate 120Hz, serta tingkat kecerahan maksimal 1000 nits. Untuk ukuran layar, ponsel ini memiliki ukuran layar seluas 6,67 inci, dengan resolusi 1080 x 2400 piksels, serta sudah dilindungi oleh layar pelindung Corning Gorilla Glass Victus. Berali pada bagian sektor fotografi, terdapat 3 buah kamera yang terletak di bagian belakang pada ponsel ini. 3 buah kamera tersebut masing-masing memiliki konfigurasi 108MP untuk kamera utama f1.75, 8MP untuk kamera ultrawide f2.2, dan 5MP untuk kamera telephoto f2.4. Untuk hasil perekaman, kamera belakang ponsel ini, mampu merekam video hingga kualitas 4K di 30 fps, atau 1080p di 30-60 fps. Sementara itu di bagian depan, terdapat 1 buah kamera yang berfungsi untuk selfie dan video call, 1 kamera depan tersebut memiliki konfigurasi 16MP untuk kamera f2.45, untuk hasil perekaman, kamera depan ponsel ini, mampu merekam video hingga kualitas 1080p di 30 fps. Xiaomi 11T hadir menggunakan sistem operasi Android 11, serta tampilan antarmuka MiWi 12.5, berali pada bagian sektor dapur pacu, smartphone ini hadir menggunakan chipset yang cukup baik di kelasnya, yakni chipset Mediatek MT6893 Dimensity 1200 yang berpabrikasi 6nm, Chipset ini nantinya akan didukung oleh CPU Octa-Core 1x3.0GHz Cortex-A78 dan 3x2.6GHz Cortex-A78 dan 4x2.0GHz Cortex-A55, serta dipadukan dengan GPU Mali-G77MC9. Untuk mengoptimalkan kinerja dari smartphone ini pada saat digunakan dalam menjalankan berbagai aplikasi, Xiaomi 11T dibekali storage yang terbilang cukup besar, yakni RAM 8GB LPDDR4X dan memori penyimpanan 256GB UFS 3.1. Namun sangat disayangkan, ponsel ini tidak tersedia slot microSD, sehingga pengguna tidak dapat memperluas memori penyimpanan. Ada pun fitur lain yang tersedia pada smartphone ini yaitu, sistem keamanan sidik jari yang terletak di bagian samping atau fingerprint side mounted, konektivitas 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C 2.0 yang sudah support OTG, fitur NFC, PES Unlock, IR Blaster, teknologi pendinginan vapor chamber, speaker ganda Dolby Atmos, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk menunjang kinerja dari ponsel ini, ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh jam non-removable, serta sistem pengisian daya hypercas 67W. Terkait masalah harga, ponsel ini sudah tidak dijual di situs resminya, tetapi menurut pantauan kami di marketplace, untuk harga terbaru Xiaomi 11T pada saat video ini dibuat yakni, untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 256GB, dibanderol dengan harga Rp 4.600.000. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa dukungan video terbaru dari channel ini, terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah menonton video ini.